Intro Saudara kita wali Aceh hari ini seorang pengungsi etnis Rohingya di Kabupaten Aceh Besar meninggal dunia pada Senin Dini hari tadi. Alam warahum dikuburkan di tempat pemakaman umum Gampung Durung Kejamatan Masjid Raya Aceh Besar, Senin Siang. Usai pemeriksaan di rumah sakit Dr. Zainal Abidin Banda Aceh, Muhammad Nur, pengungsi Rohingya yang meninggal Senin Dini hari tadi kembali dibawa ke lokasi penampungan pengungsi Rohingya di UPTD Rumuh Sejahtera Bejroh Mekarya atau RSBM di Gampung Ladong Kejamatan Masjid Raya Aceh Besar. Muhammad Nur berusia 32 tahun meninggal Senin sekira pukul 2 Dini hari di ruang penampungannya di komplek milik Dinas Sosial Aceh ini. Belum diketahui penyebab pasti meninggalnya Muhammad Nur. Keluarga almarhum yang dihubungi pihak UNHCR tidak memperkenankan jenazah menjalani autopsi maupun visum guna mengetahui penyebab kematian almarhum. Begitupun hasil pemeriksaan luar tim forensik RSU ZA Banda Aceh tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh jenazah. Ternyatakan telah meninggal dunia atas nama Muhammad Nur umur 32 tahun Ternyatakan meninggal lebih kurang sekira pukul 2 pagi Dini hari. Dari hasil visum dokter forensik rumah sakit umum Zainal Abidin tadi bahwa tidak ada ditemukan tanda-tanda keracunan dan tanda-tanda kekerasan. Sekarang ada berapa banyak di lokasi penampungan RSBM ini Pak? Ini karena kurang satu jadi tersisa 240. Sementara itu usai disolatkan almarhum langsung dibawa menuju ke Gampong Durung Kecamatan Masjid Raya. Almarhum yang terdampar di Aceh Besar bersama 56 pengungsi asal Rohingya ini rencananya dimakamkan di tempat pemakaman umum Gampong Durung Aceh Besar. Meninggalnya almarhum membuat jumlah pengungsi etnis Rohingya di UPTDRSBM kini menjadi 241 orang. Mereka terdiri dari dua kelompok pengungsi yang terdampar di Gampong Ladong dan Gampong Baru Kecamatan setempat. Dari Aceh Besar, Arman Konadi, TVRI melaporkan.